Pendekar penyebar maut jelit sebelas. Yangkun berjalan di antara arca dan patung yang banyak berdiri di kanan-kiri jalan masuk tersebut, kemudian berdiri termangu-mangu di muka pintu gerbang masuk yang besar dan terbuat dari kayu tebal itu. Pemuda itu sekali lagi merasa seperti ada kesibukan besar di belakang pintu tebal di hadapannya. Seakan-akan ia merasakan seluruh penghuni kuil yang tentu berjumlah lebih dari 50 orang itu berlutut di halaman tengah menanti kedatangannya. Ah, sungguh sebuah pikiran gila, Yangkun mengumpat di dalam hati. Seperti si kakek sinting saja, suka meramal. Yangkun segera melangkah ke depan lalu mendorong pintu perlahan. Tak terduga pintu itu terbuka sendiri dengan cepat dan Selamat datang di kuil kami, Le Jinong terdengar suara gemuruh memenuhi halaman tengah kuil yang luas itu. Dan seperti yang tadi telah dibayangkan oleh Yangkun, halaman tengah dari kuil tersebut penuh dengan para pengikut imbiang kau. Semuanya berlutut ke arah pintu di mana ia sekarang sedang berdiri. Sedangkan di dekat pintu itu tampak si kakek sinting juga berlutut ke arahnya. Yangkun berdiri mematung di tengah-tengah pintu seperti orang yang kehilangan akal. Lalu dipandangnya orang-orang yang berlutut di halaman dan si kakek sinting berganti-ganti. HMM, semua ini tentuulah si kakek yang kurang ajar ini, Yangkun mengeram di dalam hati. Lo Jinong, marilah. Semua penghuni kuil yang kupimpin ini telah lama menunggu Lo Jinong, sapa orang tua itu sambil mempersilahkannya masuk. Gila. Sandiwara apa pula ini? Kakek, kau jangan bergurau, di hadapan begini banyak orang. Aku akan benar-benar menjadi marah kalau begini Yangkun berseru marah. Pemuda itu sungguh-sungguh berang. Mukanya menjadi merah padam, kedua buah tangannya terkepal rat-rat di samping tubuhnya. Lo Jinong, mana kami berani bersandiwara maupun bergurau di hadapan Lo Jinong kakek sinting itu mendekat dengan suara gemetar. Benar. Bagaimana kami berani berbuat begitu terhadap Lo Jinong puluhan orang imb yang kau yang berlutut di halaman itu kembali bersuara gemuruh. Hah tanda tanya Yangkun terlonjak di tempatnya. Kalian-kalian, huh, gila. Kalian semua sudah gila. Sudahlah, aku mau pergi saja dari tempat ini. Aku tidak mau tinggal bersama dengan orang-orang sinting dan gila. Lo Jinong tiba-tiba kakek sinting itu menubruk kaki Yangkun, sehingga pemuda yang sedang terluka dalam itu hampir saja terguling jatuh. Lo Jinong, kau jangan pergi meninggalkan kami. Saat ini kami benar-benar sangat membutuhkan Lo Jinong. Benar. Kami sekarang benar-benar sangat membutuhkan kehadiran Lo Jinong di sini, sekali lagi orang-orang imb yang kau itu berteriak gemuruh. Nah, Lo Jinong telah mendengar sendiri permintaan mereka. Oleh karena itu kabulkanlah permintaan kami ini. Lihatlah ke ruang samping itu. Salah seorang di antara kawan kita telah mati dibunuh oleh dua orang bing kau itu. Benar, Lo Jinong. Kami membutuhkan nasihat Lo Jinong, apa yang mesti kami kerjakan berkenaan dengan peristiwa ini. Orang-orang itu bergemeruh pula. Persetan. Aku tidak peduli yang kun berkata tegas sambil berusaha lolos dari rangkulan kakek sinting. Oh, Lo Jinong gak kakek sinting itu meratap. Koma kalau Lo Jinong tetap juga mau pergi, lebih baik aku membunuh diri saja sekarang. Tak ada gunanya pula hidup, kalau Lo Jinong membenci kami sambungnya pula sambil mencabut sebilah pisau kecil dari pinggangnya. Benar. Tak ada gunanya pula kami hidup kalau para pimpinan kami sendiri telah meninggalkan kami orang-orang imb yang kau itu berteriak gemuruh sambil mencabut senjata mereka masing-masing, lalu secara bersama-sama mereka mengangkat senjata masing-masing di atas kepala dan kemudian menghujamkannya ke dalam tubuh masing-masing. Mula-mula yang kun tetap tidak peduli, ia telah benar-benar marah. Tapi menyaksikan sedemikian banyak orang sungguh-sungguh mengayunkan senjatanya untuk membunuh diri, hatinya berdentang pula dengan hebatnya. Henti kaan. Pemuda itu berteriak sekeras-kerasnya. Tanpa sadar ia mengerahkan tenaga sakti Leong Chu Ikangnya, sehingga tanpa sadar pula ia membuat lukanya semakin bertambah parah. Hua-a-a. Darah hitam tampak menyembur dari mulutnya yang terbuka, lalu pemuda itu terjerambat pingsan. Beberapa orang tampak terpelanting karena terkena getaran suara yang kun, sementara yang lain tampak terlongong-longong dengan tangan lemas pula seakan seluruh tenaga mereka telah tersedot habis oleh getaran suara teriakan yang kun tadi. Tapi dengan demikian seluruhnya telah selamat dari bencana bunuh diri masal. Kakek Sinting itu segera menolong yang kun, lalu memerintahkan beberapa orang untuk menyiapkan sebuah kamar khusus bagi pemuda tersebut, yaitu sebuah kamar kosong yang terletak di pojok belakang, di dekat ruang semadi. Sebuah kamar yang sepi dan tenang bebas dari kesibukan penghuni kuil yang lain. Para penganut Imbiangkau dan penghuni itu lalu bubar untuk kembali ke tempat masing-masing. Beberapa orang di antara mereka tampak menuju ke ruang samping di mana terdapat seorang teman mereka yang terbunuh beberapa saat yang lalu, karena berkelahi dengan dua orang tamu yang datang ke tempat mereka membawa seorang gadis cantik. Matahari merangkak semakin tinggi. Di dalam kuil Imbiangkau itu masih tampak kesibukan yang luar biasa. Kakek Sinting itu beberapa kali memimpin upacara sembahyang, kemudian pada waktu lewat tengah hari kakek itu memanggil beberapa orang pembantunya dan orang-orang yang tadi pagi terlibat langsung dalam perkelahian melawan kedua orang bingkau itu. Lama sekali mereka berbincang mengenai persoalan tersebut. Lalu menjelang sore hari tampak belasan anggota Imbiangkau pergi meninggalkan kuil itu menuju ke gedung pusat mereka yang berada di kota Sinyang. Sedangkan beberapa orang yang lain tampak mempersiapkan segala sesuatu bagi keamanan kuil dan sekitarnya. Mereka tampak mengeluarkan senjata-senjata mereka yang selama ini jarang mereka pakai. Sementara itu di dalam kamar pojok belakang yang kun juga baru saja siuman dari pingsannya. Pemuda itu melirik kesekelilingnya, dan ia menjadi kaget begitu sadar ia berada di tempat yang asing. Dengan tergesa pemuda itu bangkit dari tempat tidurnya, tapi... Aduh-uhh pemuda itu terlentang kembali sambil mendekap dadanya. Dua orang penjaga melangkah masuk dengan tergopoh-gopoh. Dengan pandang matuh khawatir mereka berdiri di hadapan yang kun. Lo Jin Ong, adakah yang perlu kami bantu? Apa-apakah luka Lo Jin Ong terasa sakit kembali? Meta pemuda itu berkilat memandang kedua penjaga tersebut. Kemudian dengan sekali sambar pemuda itu telah mencengkeram leher baju mereka. Kurang ajar. Kalian juga ikut-ikutan memanggil aku Lo Jin Ong. Lo Jin Ong. Lo Jin Ong. Gila. Kalian lihat mukaku. Apakah wajah ini sudah demikian tua dan keriput sehingga kalian panggil Lo Jin Ong? Jawab yang kun berteriak sambil menuding mukanya sendiri. Lo Jin, eh, anu, hamba mana bra, berani. Kedua penjaga itu menjawab dengan tubuh menggigil. Nah, apa sebabnya kalian ikut-ikutan pula menyangka aku sebagai Lo Jin Ong, orang tua setan yang kun mengguncang tubuh mereka. Lo Jin Ong. Ahaha mana aku berani mi, menyebut begitu? Kak kami em menyebut Lo Jin? Eh, maaf, kami menyebut Lo Jin? Lo Jin Ong, bukan Lo Jin Ong. Kedua orang itu menjawab semakin takut. Sungguh-sungguh takut sekarang. Hah, siapa bilang? Bukankah baru saja kalian mengucapkannya? Tapi T, tapi. Bah, awas, kalian telah menyebut Lo Jin Ong, bukan Lo Jin Ong. Akanku laporkan kepada Lo Jin Ong nanti yang kun memancing. Jangan. Jangan. Kami, oh tiba-tiba mereka menutup mulut mereka dengan telapak tangan, sadar bahwa mereka telah kelepasan umong. Nah, apakah taku, kalian juga ikut bersandiwara pula? Kalian sebetulnya juga sudah tahu kalau aku bukan Lo Jin Ong yang kun bernapas lega seraya melepaskan tangannya dan mendorong mereka ke belakang. Pergilah tanda seru. Tetapi Lo Jin. Hei, ii, kalian mau menyebut Lo Jin mau lagi tidak? Tidak. Nah, kalau begitu pergilah sekarang. Panggil kemari kakek sinting yang menjadi biang keladi semua lelucon ini. Lekas. Akanku, yang kun tidak melanjutkan perkataannya. Ujung perasaannya yang terlatih tanpa sengaja itu seperti mengisyaratkan sesuatu bahwa ada orang datang mendekati tempat itu dengan jalan mengendap-endap. Tapi ketika pemuda itu berusaha menangkap suara tersebut dengan telinganya, tak sesuatu pun yang terdengar. Gila, perasaannya mulai merama lagi. Pemuda itu mengumpat di hati. Tapi. Hihi, Lo Jin Ong. Maaf, hamba muda tang terlambat. Habis, hamba harus mengurus kuil ini dahulu. Kakek sinting itu mendadak muncul di ambang pintu. Dengan membungkuk, ia melangkah ke tengah ruangan. Tapi serentak melihat wajah yang kun yang kusut itu melotot kepadanya, kakek tersebut lalu menjura berkali-kali sambil meminta maaf. Maafkan hamba, Lo Jin Ong. Seharusnya hamba tidak boleh terlalu mengganggu Lo Jin Ong. Dan hamba sebenarnya sudah berusaha agar tidak menimbulkan suara tadi, tapi agaknya gelombang perasaan kita memang sama dan sejalan, sehingga perasaan Lo Jin Ong tersentuh juga. Oleh karena itu hamba terpaksa muncul pula. Gelombang perasaan? Sejalan. Huh? Omong kosong apa pula itu? Tapi tiba-tiba yang kun terdiam. Sejak ia belajar menenangkan pikiran dan perasaan hati di dalam istana itu, ia seperti mempunyai kelebihan dalam mencium suasana yang belum terlihat maupun terdengar oleh indera tubuhnya. Seperti ketika ia dapat merasakan adanya penjahat yang memasuki kompleks istana tempoh hari padahal di uto akonya yang ihai itu belum mendengar sama sekali. Juga yang terjadi beberapa saat yang lalu. Perasaannya seperti sudah memberi isyarat, sehingga apa yang terjadi kemudian benar-benar seperti yang telah terbayangkan sebelumnya. Gila. Lambat laun aku bisa sinting seperti kakek ini nanti, pemuda itu mengeram dalam hati. Tampaknya kakek itu merasakan juga apa yang sedang bergejolak di dalam pikiran yang kun. Oleh karena itu sebelum pemuda itu membuka mulutnya, ia telah lebih dahulu mengalihkan pembicaraan mereka. Lo Jin Ong, kau jangan terlalu menurutkan perasaan marahmu. Sebab dengan berbuat begitu, sama saja Lo Jin Ong mempercepat proses luka yang ada di dalam dadamu. Coba Lo Jin Ong periksa kembali luka itu. Kerahkan sedikit saja tenaga sakti ke dalam dada. Sekarang tentu lebih sakit daripada tadi. Bagai dihentak rasanya dada yang kun mendengar peringatan itu. Sebagai seorang ahli silat yang berkepandaian tinggi ternyata ia masih melupakan juga hal yang sangat penting tersebut. Maka dengan tergesa-gesa ia menggerakkan sedikit tenaga dalamnya ke arah dada. Benarlah. Dengan mulut meringis menahan sakit yang kun menarik kembali tenaga saktinya ke arah tantian, pusat hampir saja pemuda itu tak kuasa menahan perasaan sakit yang menyengat di dalam dada. Untunglah pemuda itu segera menghentikan arus tenaganya, kalau tidak, mungkin ia telah jatuh pingsan untuk kedua kalinya. Nah, benar bukan kakek itu menegaskan Samlil mendekati tempat tidur yang kun. Titik. Berbaring sajalah yang tenang, hamba akan berusaha mengobatinya. Biasanya luka. Dalam yang diakibatkan oleh tenaga sakti yang membalik seperti ini, sangat mudah disembuhkan dengan im yang keng golongan kami. Itulah sebabnya gadis buntung itu minta dibawa ke kuilin yang kau. Gadis itu tanda seru yang kun tersentak kaget. Kakek, dimanakah dia pemuda itu mencengkeram lengan orang tua tersebut? Orang tua itu tersenyum. Perangainya ternyata telah sedikit berubah setelah berada di antara anak buahnya. Sekarang telah tidak begitu sinting dan konyol lagi. Sikapnya juga tidak lagi gemetar dan ketakutan terhadap Shin Yang Kun. Cuma anggapannya terhadap diri pribadi Yang Kun tetap belum berubah, kakek itu masih menganggap Yang Kun sebagai Toat Beng Jin. Lo Jin Ong, kau tak usah khawatir. Gadis itu berada di kamar sebelah. Tubuhnya juga terluka dalam seperti Lo Jin Ong. Hamba sedang berusaha untuk mengobatinya pula. Nah, sekarang kami harap Lo Jin Ong beristirahat dahulu. Besok pagi sebelum matahari terbit, Hamba akan datang kemari untuk memulai pengobatan tersebut. Kakek itu berkata sambil terus memohon diri. Sudahlah, biarkan saja orang tua itu bersandiwara, Yang Kun berdesah di dalam hati. Nanti akan terbuka juga kedoknya. Maka dengan perasaan tenang pemuda itu memejamkan matanya untuk istirahat. Seorang penjaga telah memukul lonceng dua kali berturut-turut ketika Yang Kun terjaga dari tidurnya. Ah, sudah lewat tengah malam, pemuda itu bergumam. Sungguh enak sekali. Aku tertidur sejak sore tanpa terganggu. Tanda petik. Pemuda itu bangkit lalu duduk di tepi tempat tidurnya. Matanya nyalang mengawasi kamarnya yang gelap, agaknya lampu kamar itu telah dibawa keluar oleh penjaga atau penjaga-penjaga itu memang sengaja tidak menaruh lampu di dalam kamarnya. Tapi dari sela-sela lubang angin dan jendela, Yang Kun melihat sorot sinar bulan yang terang-benerang. Hem, terang bulan agaknya pemuda itu berdesah pula perlahan. Perlahan-lahan pula Yang Kun turun dari tempat tidurnya. Sinar bulan yang putih cemerlang itu seolah-olah menarik hati pemuda itu untuk keluar menikmatinya. Pintu itu mengeluarkan suara bergeret ketika Yang Kun menguapkannya, tapi dua orang penjaga yang tertidur di samping tangga tak bergerak sedikitpun. Mereka masih terdengar mendengkur perlahan, meskipun kedua tangan mereka tak pernah lepas dari tangkai tombak masing-masing. Sambil menghirup udara segar sebanyak-banyaknya Yang Kun menuruni tangga di samping kamarnya, kemudian melangkah perlahan ke halaman samping yang penuh dengan tanaman bunga beraneka warna. Tak dia sangka orang-orang imb yang kau itu pandai juga mengatur halaman, sehingga kuil yang megah dan besar ini menjadi semakin semarak dan menarik. Yang Kun berdiri di antara jajaran patung yang banyak terdapat di antara pohon-pohon bunga. Matanya memandang redup, mengagumi segala keindahan yang tergelar luas di hadapannya. Bunga-bunga yang indah, tanah berlekuk di antara bukit-bukit menghijau dan hamparan lembah yang berumput. Semuanya benar-benar mentakjubkan. Kuil itu dibangun di lareng bukit yang landai, menghadap ke arah timur, sehingga Yang Kun yang berdiri di halaman samping, benar-benar dapat melepaskan seluruh pandangannya ke bawah. Ke arah hamparan lembah hijau yang terbentang luas dan jauh sampat ke tepi langit. Sementara di tengah-tengah jalur lembah yang berkelok-kelok itu tampak sebatang sungai kecil, yang apabila dilihat dari tempatnya berdiri seperti seekor ular putih yang melingkar-lingkar di dalam seorangnya. Pemuda itu menatap lagi lebih teliti. Di tepi sungai tersebut tampak bangunan-bangunan rumah penduduk yang bergerombol dalam sebuah dusun kecil dan bertebaran di sepanjang alirannya. Beberapa orang yang memperoleh giliran tugas jaga tampak melintas di dekat Yang Kun. Mereka berjalan mengelilingi setiap sudut kuil untuk menjaga keamanannya. Semuanya mengangguk hormat ketika melewati pemuda itu. Selamat malam, Le Jin Ong mereka menyapa halus sambil berjalan terus tanpa berhenti. Yang Kun hanya mengangguk ta'ajuh. Hati dan perasaannya sedang tenggelam dalam arus keindahan alam yang terpampang di sekitarnya. Perlahan-lahan pemuda itu melangkah menaiki tangga batu yang menuju ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat di mana didirikan sebuah patung besar setinggi manusia. Patung seorang kakek tua berjenggot panjang sedang meniup suling. Patung itu terbuat dari perunggu dan benar-benar terawat bersih. Dari tempat itu Yang Kun bisa memandang ke seluruh bangunan kuil. Dan agaknya maksud dari ditempatkannya patung tersebut di sana memang agar bisa dilihat oleh semua orang. Sambil menebarkan pandangannya Yang Kun menghela nafas berkali-kali. Sungguh takjub hatinya melihat semua itu. Sinar bulan yang putih cemerlang, tampak seperti hamparan perak yang menyepuh setiap benda yang disentuhnya, batu-batuan, rumput, daun-daun dan air sungai yang mengalir. Semuanya mengkilap keputih-putihan. Tak heran kalau seorang pujangga sering terhanyip untuk menciptakan syair atau iagu tentang keindahan seperti itu. Tak terasa pemuda itu juga berdendang lirih sekedar untuk ikut mengagumi semuanya itu. Sinar bulan di antara bintang, membasai padang di antara ilalang. Hamparan perak luas membentang, alas tidur menentang awan. Dua sejoli bergandeng tangan, memperratali kasih dalam pandangan bagai tak ada batu rintangan. Naik jenjang sorga idaman. Saking asyiknya, alunan irama itu makin lama makin tinggi, sehingga menggema mengarungi udara di sekitar bangunan kuil tersebut. Tidak begitu keras sebenarnya, tapi karena suasana malam itu memang sangat sunyi dan desau angin pegunungan yang tajam ikut pula mendorong dan menggetarkan alunan suara yang keluar dari mulutnya, maka suara itu jelas sekali kedengarannya. Selesai berdendang pemuda itu semakin tenggelam dalam suasana malam yang mengesankan tersebut. Dipandangnya patung perunggu di depannya, terasa patung itu ikut tersenyum melihat keasikannya. Ah, betapa tampannya kakek dalam patung itu ketika masih muda. Tak terasa yang kun melangkah mendekati patung tersebut. Dengan sikap hormat ia memperhatikan patung itu dari dekat sekali. Wajahnya, ikat kepalanya, baju longgar yang dikenakannya, jari-jari tangan yang memegang suling dan suling itu sendiri. Semuanya dari perunggu, sehingga dalam keremangan sinar bulan memang persis seperti manusia yang bernyawa. Tapi ketika yang kun memperhatikan lebih lanjut terasa ada sesuatu yang berbeda pada batang suling tersebut. Kalau yang lain berwarna kemerah-merahan seperti batu bata, suling itu sendiri berwarna mengkilap kehitam-hitaman. Dan pemuda itu menjadi terperanjat ketika tangannya mencoba memegang, benda tersebut terasa goyah dan bergerak. Perlahan iahan yang kun menarik suling tersebut dari tempatnya. Ternyata suling itu benar-benar suling sungguhan, jadi bukanlah bagian dari patung perunggu tersebut. Suling itu memang sengaja diletakkan pada genggaman tangan si patung yang berlubang. Ternyata suling tersebut terbuat dari besi baja yang amat kuat, panjangnya hampir menyamai panjang lengannya. Tak secercah debu pun yang melekat pada batang suling itu, suatu tanda bahwa benda tersebut selalu dibersihkan pula. Secara iseng pemuda itu menempelkan suling tersebut pada bibirnya, dan sekejap kemudian terdengar alunan suaranya yang bening melengking dalam lagu seperti tadi. Malam terasa semakin dingin. Kabut pagi juga telah mulai turun. Namun demikian pemuda itu tidak merasa dingin sama sekali. Badannya malah terasa nyaman luar biasa, sehingga luka yang dideritanya seperti sudah hilang dari tubuhnya. Luka tersebut bagai larut terbawa oleh getaran suara suling yang mengema di atas bukit dan lembah. Begitu rampung, yang kun menghempaskan tubuhnya perlahan di atas rumput sambil menarik napas panjang sekali. Tapi pemuda itu kembali terlonjak berdiri ketika tarikan napasnya tersebut dijawab oleh belasan bahkan puluhan tarikan napas yang lain. Gila! Ketika yang kun memandang ke bawah, tampak puluhan penghuni kuil itu telah keluar semua dan berlutut ke arah dirinya. Di halaman samping, halaman tengah, halaman belakang, semuanya penuh orang-orang imb yang kau yang berlutut ke arah dirinya. Su Chow tanda seru orang-orang tersebut berdesah perlahan. Pemuda itu justru terdiam bagai patung. Rasa kaget dan bingung malah membuat pemuda itu termangu-mangu seperti orang yang kehilangan akal. Akhirnya seperti seorang gadis yang bangun pagi kesiangan, pemuda itu tergagap dari lamunannya dan bergegas turun dari tempat tersebut. Tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri ia langsung kembali ke kamar melewati orang-orang itu. Tanpa menutup pintunya lagi yang kun memasuki kamarnya, kemudian menghempaskan diri ke atas pembaringan. Dan, kurang ajar. Kau, kau mau apa tiba-tiba terdengar jeritan seorang wanita di sampingnya. Bagi orang di sengat lebah, yang kun melompat turun kembali dengan gugup. Begitu gugupnya pemuda itu sehingga ia meloncat terlalu keras, akibatnya kakinya menghajar rak buku dengan kuatnya. Berat. Rak buku setinggi 2 meter itu roboh dengan suara yang hiruk-pikuk. Sedangkan pemuda itu sendiri tersungkur pula ke lantai. Aduh-uh-uh yang kun menyeringai sambil mendekap dadanya yang sakit. Terdengar suara langkah kaki berlari-lari mendatangi tempat itu. Dan sekejap kemudian kakek sinting dan beberapa orang pembantunya telah masuk ke kamar dengan membawa lampu. Mereka semuanya tampak siap-siaga menghadapi sesuatu yang gawat. Agaknya pengalaman yang terjadi dalam kuil mereka kemarin, sehingga salah seorang anggota mereka menjadi korban, membuat mereka berhati-hati sekali. Tapi mereka tidak mendapatkan siapapun di dalam kamar itu selain kedua orang tamu mereka. Yaitu Lo Jin Ong yang tadi baru saja mempesonakan mereka dengan lagu dan tiupan sulingnya, dan si gadis buntung yang terluka dalam itu. Oh haha, Lo Jin Ong, ada apa ini? Mengapa Lo Jin Ong menggeletak di sini? Apakah oh, nona sudah siuman pula? Kakek sinting itu menyapa kedua orang itu bergantian. Kalian siapa? Mengapa aku berada di sini? Dan si siapakah, pemudaku kurang ajar itu gadis tersebut bertanya garang. Biarpun wajahnya pucat, tapi sikap gadis itu masih menunjukkan sikap seorang pendekar wanita yang galak. Tampak beberapa kali ia mengawasi tubuh dan pakaiannya, kalau-kalau ada sesuatu yang tak beres di sana. Tapi wajahnya tampak menjadi lega begitu terasa tak ada sesuatu yang perlu dicurigai. Ah, tak apa-apa, tak apa-apa. Marilah kita berbicara yang baik. Nona tidak perlu bercuriga kepada kami, kakek itu menerangkan, lalu bersama para pembantunya ia menolong yang kun berdiri. Oh haha kau tiba-tiba gadis itu menggeram begitu melihat. Dengan jelas siapa yang tadi telah begitu berani naik ke atas pembaringannya. Oh haha, sabar-sabar kakek itu menengahi. Maaf, Nona, maafkanlah aku. Karena tergesa-gesa, apalagi baru semalam di sini, maka aku telah salah masuk kamar tadi. Sekali lagi, maafkan, bukan maksudku mau kurang ajar kepadamu. Sungguh yang kun meminta maaf dengan suara parau. HMH gadis itu mendengus. Ah, sungguh sial benar nasibku. Dua kali aku bertemu dengannya, tapi selalu saja dalam suasana yang tak mengenakan hati, yang kun menyesali nasibnya yang sial. Mereka keluar bersama-sama dan duduk di kursi yang telah disediakan. Dengan dada masih dipenuhi oleh berbagai macam perasaan curiga gadis itu duduk menghadapi mereka. Nona, kakek itu membuka pembicaraan. Lebih dulu kami akan memperkenalkan diri kami. Kami semua ini adalah penganut-penganut Imbiang Kau, katanya sambil mengedarkan pandangannya ke arah para pembantunya, termasuk juga Chen Yang Kun. Karena tak ingin berbantah lagi, maka pemuda itu diam saja tak bereaksi, dan bangunan besar ini adalah kuil kami, tempat kami semua melaksanakan dan mengamalkan ajaran-ajaran yang kami peroleh. Kakek itu menghentikan keterangannya sebentar. Lalu, kemarin kami mendapat kunjungan dua orang tamu dari Bingkau, yang bernama Put Giho dan Put Cih Tzu. Mereka datang membawa tubuh Nona yang pingsan karena menderita sebuah luka dalam yang hebat. Sebenarnya kedatangan mereka kemari hanya untuk memenuhi dan melaksanakan pesan yang telah Nona berikan kepada mereka. Mereka mau memenuhi pesan itu karena mereka telah berhutang nyawa kepada Nona. Tapi karena Nona keburu pingsan, maka keterangan yang mereka peroleh dari Nona itu ternyata belum begitu jelas dan terang bagi mereka, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya kesalahpahaman di antara mereka dan penghuni kuil ini. Salah seorang pimpinan kuil ini telah menjadi korban dalam perselisehan itu. Sekarang mayatnya telah kami tempatkan di ruangan samping. Oh tanda seru gadis itu terbelalak sambil menutupi mulut dengan telapak tangannya. Titik. Aku, aku tak mengira, kalau akan sampai terjadi demikian. Aku sungguh berdosa kalau begitu serunya dengan wajah penuh rasa sesal. Semuanya juga menghela nafas menyesali peristiwa itu. Tapi bagaimanapun juga semuanya telah terlanjur terjadi dan mereka tak dapat menyalahkan siapa-siapa. Begitu juga terhadap gadis buntung yang belum pernah mereka kenal sebelumnya itu. Keadaanlah yang membuat semua itu terjadi tanpa dapat mereka kendalikan lagi. Sungguh suatu kebetulan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, bahwasannya antara salah seorang dari kedua orang bingkau itu dengan kawan kami yang mati, telah ada permusuhan sebelumnya. Sehingga ketika mereka datang ke kuil ini, pertempuran pun tak dapat dihilangkan lagi, kakek sinting itu memberi keterangan lebih lanjut. Gadis buntung itu semakin tampak merasa bersalah. Wajahnya yang pucat itu tertunduk dalam, hilang sudah semua kegalakannya tadi. Dengan suara serak gadis itu menyesali keadaannya. Betapa malamnya orang itu, hanya karena memikirkan kepentingan diri sendiri, aku telah menyebabkan dia mati secara sia-sia. Maka, sungguh tidak berbudi kalau aku masih mengharapkan pertolongan. Tanda petik. Oh, Nona tak perlu menyesali diri. Kami tahu maksud Nona minta dikirim ke kuil im yang kau, karena memang hanya weh-eh-eh, keng kepunyaan kamilah yang sanggup memulihkan kesehatan Nona. Ku dengar tenaga sakti Paihut Sin Keng kepunyaan mendiang Bueng Sin Yok Ong dengan disertai ilmu tusuk jarumnya, juga dapat untuk mengobati luka dalam seperti itu. Tapi untuk mencari anak muridnya memang bukanlah hal yang mudah, karena... Tanda petik. Yang melukai sia-u-te, aku yang rendah, justru muridnya, gadis itu menukas dengan cepat. Hah? Yang melukai Nona adalah murid Bueng Sin Yok Ong. Tanda tanya kakek itu berseru kaget, yang kun juga tak kalah kagetnya. Pikiran pemuda itu langsung tertuju ke arah temannya, Ciu Seng Kun. Menurut penuturan Li Uto Ako, kawannya itu adalah cicit murid dari tokoh besar tersebut. Benarkah kawannya yang baik hati itu yang lukai gadis ini? Tapi kelihatannya gadis itu tidak ingin memperpanjang persoalannya lagi. Dengan wajah yang semakin memucatia berdiri menjura kepada semua orang yang berada di tempat tersebut. Lalu dengan berdiri tegak gadis itu menghadap ke arah kakek tua itu kembali. Lo Ciam Pua, karena terlalu bodoh dan miskin pengalaman, maka sia-u-le benar-benar tidak tahu dengan siapa sia-u-te sekarang berhadapan. Oleh karena itu, sia-u-te sungguh amat menyesal dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi, biarpun tidak tahu, sia-u-te yakin bahwa sekarang sia-u-te tentu sedang berhadapan dengan salah satu di antara kelima tokoh besar Im Yang Kau yang terkenal itu. Maka sia-u-te kira tidaklah keliru alamat apabila sia-u-te sekarang berkeinginan untuk memaparkan semua isi hati sia-u-te pada Lo Ciam Pua. Katanya merendah. Kakek itu berdiri pula dengan tersipu-sipu. Beberapa kali matanya yang keriput itu melirik kepada Yang Kun, seolah-olah semua perkataan yang dikeluarkan oleh gadis tersebut amat mengganggu perasaannya. Ah, Nona tak perlu sungkan-sungkan kepada kami. Di sini memang ada salah seorang dari kelima tokoh pimpinan kami itu, beliau, kakek itu melirik sekali lagi kepada Yang Kun. Tapi begitu dilihat olehnya pemuda itu melotot dengan muka beringas, kakek itu tak berani meneruskan ucapannya. Sebagai gantinya, kakek tersebut lalu membelokan kata-katanya. Tapi, baiklah. Nona dapat mengatakan kepadaku, apa yang menjadi keinginan Nona. Tanda petik. Tentu saja gadis itu menjadi bingung melihat sikap yang aneh tersebut. Tapi karena kakek itu telah mempersilahkan dia untuk bicara, maka gadis tersebut tak memikirkan pula hal ini lebih lanjut. Lo Ciam Pua, nama Siaw Te adalah So Lian Chu. Karena terlalu usil mencampuri urusan orang, maka Siaw Te terpaksa berhadapan dengan Ketua Mokau. Koma dengan Pek Iliong Ong, Raja Naga berjubah putih? Kakek Sinting itu menegaskan. Lalu apa sebabnya tubuh Nona yang terluka itu dibawa kemari oleh orang bingkau? Itulah persoalannya, Lo Ciam Pua. Pada suatu hari Siaw Te melihat perkelahian yang tidak seimbang antara para pengikut bingkau dan para pengikut mokau. Sebenarnya dalam hati Siaw Te tidak ingin mencampuri urusan mereka, tapi melihat dua orang anggota bingkau hendak dibunuh oleh para pengikut mokau, Siaw Te menjadi tidak tega. Siaw Te menolong kedua orang tersebut, sehingga Siaw Te menjadi bentrok dengan mereka. Kebetulan sekali ketua mereka datang pula ke tempat itu, maka Siaw Te terpaksa berhadapan dengan dia pula. Tanda petik. Dan Nona So dilukainya, kakek Sinting memotong, kemudian sambungnya lagi. Karena Nona teringat bahwa yang bisa mengobati luka dalam seperti itu hanya lewekeng golongan kami, maka Nona meminta tolong kepada dua orang bingkau itu agar segera membawa Nona kemari. Gadis itu menjurah kembali dengan hormat. Benar, Lo Ciam Pua. Tapi tak Siaw Te sangka keadaan bisa berkembang menjadi begini menyedihkan, sehingga sekarang Siaw Te tak mempunyai keberanian lagi untuk meminta pertolongan Lo Ciam Pua. Dengan tulus hati Siaw Te sekarang justru minta agar diberi hukuman yang setimpal. Ah, Nona, mana ada aturan begitu? Dalam hal ini Nona So tidak bersalah sama sekali. Sejak dahulu orang-orang bingkau dan mokau memang sering berselisih dengan golongan kami, sehingga persoalan seperti ini masih belum apa-apa bila dibandingkan dengan peristiwa lima tahun yang lalu. Bentrokan yang terjadi antara imb yang kau dan bingkau pada lima tahun yang lalu begitu hebat sekali, sehingga antara ketua kami yang lama dan ketua bingkau yang lama sampai terlibat dalam sebuah pibu yang mahadasyat. Coba kalau pada saat itu suasana negara tidak sedang tenggelam dalam kekalutan dan kekeruhan akibat pemerontakan. Kejadian tersebut tentulah akan mengegerkan dunia persilatan kakek itu cepat-cepat memotong pula. Gadis itu mendengarkan keterangan tersebut dengan mengangguk-angguk. Tampak betapa hatinya merasa sedikit terhibur dengan keramahan yang diterimanya dari tuan rumah itu. Nona So, kami tak pernah mengecewakan tamu kami. Nona jauh-jauh telah sampai di tempat kami, maka kami juga akan berusaha pula sekuat tenaga untuk mengobati luka itu. Sekarang Fajar sudah hampir menyingsing, lebih baik Nona masuk kembali ke kamar dan beristirahat dulu barang sejenak. Terima kasih, lociampuwa. Tapi kalau diperbolehkan, si Yau T ingin menengok jenazah itu dahulu. Oho, tentu saja boleh. Biarlah salah seorang dari kami mengantarkan Nona kalau begitu. Maka dengan diantar oleh salah seorang dari mereka, gadis itu melangkah menyeberangi halaman tengah menuju ke ruang samping. Sedangkan yang lain segera membubarkan diri pula untuk kembali kepada tugas masing-masing. Sekarang tinggal Yang Kun dan kakek Sinting yang masih berada di tempat itu. Tapi pemuda tersebut segera bangkit pula dari tempat duduknya, lalu melangkah perlahan ke kamarnya sendiri tanpa mengacuhkan si kakek Sinting. Lojin Ong. Kakek itu mengejar dengan tergopoh-gopoh. Tampak sikapnya telah kembali pula seperti semula, konyol serta ketolol-tololan. Pemuda itu berhenti dengan mendadak. Tubuhnya berbalik dengan cepat, sehingga kakek itu hampir saja menabraknya. Kakek tua, dengarlah. Apakah yang kau menghendaki aku berbuat kurang ajar serta tak sopan kepadamu Yang Kun mengeram dengan meti melotot? Kalau kau memang menghendaki demikian, nah, panggil aku dengan sebutan Lojin Ong lagi. Akanku hitung sampai hitungan ketiga, satu, dua, pemuda itu berhenti sebentar, lalu, tiga. Huh! Mengapa engkau tidak berani juga Yang Kun menghardik? Kakek Sinting itu meringis seperti kucing mencium terasi. Babaiklah katanya terpaksa. Saudara memang seorang. Pemuda yang hebat. Mungkin saudara inilah pemuda yang dimaksudkan oleh sucou kami itu. Dan dalam beberapa hari ini mata perasaanku memang telah menangkap pula isyarat-isyarat tentang kedatangan saudara. Sucou, pemuda itu berdesah perlahan, pikirannya segera terbayang pada orang-orang yang berlutut kepadanya tadi malam. Kakek itu tersenyum melihat Yang Kun tidak segera tahu apa yang ia maksudkan. Saudara, marilah kita kembali dulu ke kamarmu. Nanti akan ku terangkan semuanya kepadamu. Tanda petik. Dengan hati masih ragu-ragu dan bimbang. Yang Kun mengikuti kakek itu ke kamarnya. Kakek itu bersikap kembali seperti ketika berada di antara anak buahnya, keren dan ruwi bawah. Bayangan wajah yang konyol dan ketolol-tololan itu lenyap pula dari mukanya. Dan kini muka itu tampak kaku serta dingin, malahan matanya yang semula kocak itu pun berubah menjadi tajam, sekilas orang tua itu menoleh. Yang Kun menjadi kaget dan meremang bulu tengkuknya. Metu itu berkilat seperti cahaya petir menyambar. Ayam jantan telah mulai berkokok bersahut-sahutan ketika keduanya memasuki kamar. Dengan suara pelan tapi tegas. Kakek itu mempersilahkan Yang Kun duduk, kemudian dia sendiri berjalan ke arah amari besar yang berada di sudut kamar. Dari dalam amari kakek itu mengeluarkan lebaran-lembaran kulit domba, yang saking tuanya sampai berwarna coklat kehitam-hitaman. Lembaran-lembaran kulit itu digulung satu persatu dan terikat oleh tali yang kuat. Kakek tua itu meraupnya menjadi satu, lalu dibawanya ke atas meja yang berada di depan Yang Kun. Saudara, em, maaf, bolahkah lohu, aku yang tua ini, mengetahui nama saudara? Nama saja, tak usah yang lain. Lohu memahami, seperti juga gadis itu, saudara tentu merasa keberatan pula untuk menceritakan asal-usul saudara. Lohu dapat membaca hal itu lewat pandang mata saudara, itulah sebabnya tadi lohu juga tidak menanyakan kepada gadis itu. Kakek tersebut bertanya tanpa memandang kepada Yang Kun, tangannya asik melepas tali pengikat gulungan kulit itu. Aku yang muda bernama Yang Kun, pemuda itu memperkenalkan dirinya. Suaranya sedikit bergetar, bagaimanapun juga sikap kakek itu benar-benar mencerminkan sikap seorang lociampu sekarang. Yang Hyante, kau tentu merasa heran melihat sikap para anggota kami tadi malam. Yaitu ketika Yang Hyante selesai mendendangkan sebuah lagu dan meniup suruling itu kakek tersebut berkata lagi sambil menunjuk suruling yang sampai sekarang ternyata masih berada dalam genggaman Yang Kun. Oh haha, maaf, maafkan aku pemuda itu kaget begitu menyadari kekeliruannya. Dengan tergesa-gesa diletakkannya benda tersebut di atas meja. Saking terburu-buru, si Yopte sampai lupa mengembalikan suruling ini di tempat semula, katanya terbata-bata. Kakek itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Air mukanya tetap dingin ketika berkata. Tak apalah. Kami semua memang telah mengiklaskannya untuk Yang Hyante miliki. Lihatlah kakek itu menyorongkan selembar kulit yang sudah dibuka kepada Yang Kun. Pemuda itu terpaksa menerimanya dengan wajah masih penuh tanda tanya. Benda tersebut lalu diletakkannya di atas meja, kemudian dia perhatikan lembaran kulit itu dengan seksama. Yang Hyante tentu kaget melihat tulisan yang berada di atas kulit itu, seperti juga yang kami alami tadi malam ketika Yang Hyante menyanyikan lagu itu serta mengiringinya dengan tiupan suling, kakek itu berkata lagi. Memang benar. Begitu Yang Kun membaca tulisan kuno yang tertulis dengan indah pada kulit tersebut, seketika menjadi tertegun. Perlahan-lahan dibacanya tulisan itu dari atas sampai di bawah. Sinar bulan di antara bintang, membasai padang di antara ilalang hamparan perak luas membentang, alas tidur menentang awan. Dua sejoli bergandeng tangan, memperratali kasih dalam pandangan. Bagai tak ada batu rintangan. Naik jenjang sorga idaman. Hei, ini, ini. Yang Kun tergagap. Benar. Ini naskah asli dari lagu Yang Hyante nyanyikan itu, kakek itu menerangkan. Tapi itu belum lengkap. Itu baru lembar pertama. Ini masih ada 11 lembar lagi, lihatlah. Tiap-tiap lembar berisi 2 bait pula. Seperti lembar pertama, sehingga kalau di jumlah semuanya ada 12 x 2, yaitu 24 bait. Kalau setiap bait berisi 4 baris kalimat, maka seluruhnya akan terdiri dari 24 x 4, yaitu 96 baris kalimat. Oh? Lalu, lalu apa maksud kakek memperlihatkan naskah yang lengkap dari lagu Yang Kun nyanyikan itu? Begini, Yang Hyante kakek itu memperbaiki duduknya. Gulungan kulit domba ini adalah warisan dari nenek moyang kami, yaitu pendiri imb yang kau yang pertama. Sebenarnya jumlah kulit domba ini tidak hanya 12, tapi 13 lembar. Yang Hyante, ketahuilah. Selama berpuluh-puluh tahun ini tak seorang pun dari anggota aliran kami yang bisa melakukan isi dari kulit domba ini. Sebenarnya kami semua tahu bahwa tulisan dalam kulit domba ini adalah lagu, tapi karena tak seorang pun yang mengetahui nada lagunya, maka kami cuma dapat menghapalnya saja selama ini. Dan semua hal tersebut menyebabkan kami tidak bisa melatih diri secara sempurna. Melatih diri secara sempurna? Apakah itu kakek itu menatap Yang Kun dengan tajamnya, kemudian dengan menarik napas dalam-dalam ia memberi keterangan lagi secara lebih jelas? Baiklah, akan ku jelaskan semuanya. Akhirnya Yang Hyante toh akan menjadi orang kami pula. Tanda petik. Aku? Apa maksudmu pemuda itu semakin tak mengerti? Sudahlah. Nanti Yang Hyante akan mengetahuinya juga. Sekarang kemohon untuk mendengarkan lebih dahulu keteranganku kakek itu memberi penjelasan. Begini Yang Hyante. Ketahuilah, selain baik-baik pantun dalam kulit domba itu merupakan sebuah lagu yang indah, sesungguhnya. Setiap kalimat dalam pantun tersebut adalah jurus rahasia daripada ilmu silat kami. Ilmu silat im yang kau. Oh, Yang Kun berdesah. Koma jadi, 96 baris kalimat yang tertulis dalam 12 lembar kulit domba ini adalah jurus-jurus rahasia ilmu silat im yang kau. Tanda tanya tegas pemuda itu pula. Benar. Aneh sekali, bukan kakek itu menjawab, tapi sebenarnya tidaklah aneh. Pendiri im yang kau kami adalah seorang sastrawan pandai, maka setiap huruf dan kalimat yang dia gubah di dalam lagu itu adalah sari pelajaran ilmu silat yang sangat dalam. Semuanya tinggal tergantung kepada kita, apakah kita bisa menangkap maksud beliau atau tidak. Tanda petik. HMM jadi setiap orang yang ingin mempelajari ilmu silat tersebut harus mencari sendiri makna dari setiap huruf yang terlukis dalam kulit domba ini yang kun bertanya. Hatinya semakin merasa tertarik. Ya, seharusnya memang demikian. Tapi kenyataannya, irama ini hanya beberapa orang saja dari anggota im yang kau yang berbuat demikian. Yaitu menelah dan mempelajari sendiri makna dari pantun dan lagu tersebut. Sebagian besar dari kami biasanya hanya mencontoh saja dari buku tulisan salah seorang nenek moyang kami juga, yang selama ini kami anggap paling berhasil dalam mempelajari isi lagu tersebut. Ah, mengasyikan juga kalau begitu. Dapatku bayangkan, betapa anehnya ilmu silat dari orang-orang yang berusaha mencari sendiri makna dari lagu tersebut. Nama jurus mereka sama, tetapi gerakan mereka berbeda, tergantung selera mereka masing-masing. Yang Hyante, bayanganmu itu memang betul. Tapi meskipun berbeda, ternyata perbedaan tersebut tidaklah banyak. Tanda petik. Pemuda itu memandang orang tua di hadapannya. Lalu, masih adakah para anggauta imb yang kau yang dekat mempelajari ilmu tersebut dengan cara mencari sendiri makna dari lagu itu sekarang? Ia bertanya. Masih ada juga. Tapi di antara jutaan pengikut imb yang kau sekarang, hanya dua orang yang berbuat demikian. Itu pun yang seorang hanya melanjutkan usaha kakek gurunya. Tanda petik. Hanya dua orang saja? Ah, lalu siapakah mereka itu? Kakek itu tidak segera menjawab. Beberapa kali ditatapnya muka yang kun yang penuh minat dan perhatian terhadap cerita itu. Yang pertama adalah Tong Ciak Cusi, pengurus keagamaan kami yang baru. Dia menggantikan pengurus lama yang kini telah terpilih sebagai Tai Siong, kepala kuil agung. Tong Ciak Cusi inilah yang meneruskan usaha kakek gurunya dalam mempelajari isi lagu tersebut. Sekarang Tong Ciak Cusi telah sampai pada tahap terakhir, yaitu lembar ke-13 dari kulit domba itu. Nah, itulah sebabnya tadi ku katakan bahwa gulungan kulit domba tersebut berjumlah 13, bukan 12. Lembar terakhir sekarang dibawa oleh Tong Ciak Cusi. Lalu, siapakah orang yang kedua? Sekali lagi kakek itu terdiam untuk beberapa saat lamanya sehingga pemuda tersebut menjadi penasaran dibuatnya. Siapakah orang yang kedua itu desak pemuda itu lagi? Yang kedua adalah Toat Beng Jin. Kurang ajar. Kau mau mengode aku lagi? Ku bunuh kakau yang kun berteriak marah. Kakek itu meloncat ke tengah kamar dengan tangkas. Gerakannya ringan bukan main, sehingga yang kun yang berada di dekatnya hampir-hampir tak merasakan hembusan anginnya. Yang Hyante, sabarlah. Aku yang tua ini tidak mengolok-olok lagi. Apa yang ku katakan tadi adalah yang sebenarnya. Orang kedua itu memang Toat Beng Jin. Dengarlah. Toat Beng Jin, bukan kau. Oh haha. Maafkan aku pemuda itu kembali ke tempat duduknya dengan lemah. Maafkan aku, aku benar-benar keterlaluan. Kakek itu kembali duduk pula, tak apalah katanya. Pemuda itu benar-benar merasa tak enak di dalam hati. Sejak pertemuan mereka kemarin, ia selalu membentak-bentak dan memperlakukan kakek tua itu seperti seorang pesuruh saja. Padahal kakek itu demikian baik dan ramah. Ah, jangan-jangan ia telah salah menduga terhadap kakek tua ini, yang kun membatin. Jangan-jangan kakek tua ini justru salah seorang dari kelima tokoh LM yang kau itu. Yah, siapa tahu. Lalu di mana kedua orang itu kini berada yang kun bertanya sekedar untuk menghilangkan kekakuan di antara mereka. Tapi jawaban yang dia peroleh benar-benar mengagetkan hatinya. Di sini. Hah? Di dalam kuil ini benar. Oh. Lalu di mana mereka sekarang? Ada di luar pintu. Tong Hyante, silahkan masuk tiba. Tiba kakek itu menoleh ke arah pintu. Dengan diiringi suara tertawa perlahan pintu kamar itu terbuka lebar-lebar, sehingga cahaya matahari yang remang-remang menerobos masuk. Seorang laki-laki pendek kekar. Dengan kumis dan jenggot terpotong rapi tampak melangkah masuk. Haha, Lo Jin Ong. Baru sebulan kita berpisah, rasanya ilmu Lo Jin Ong makin bertambah hebat saja, orang itu tertawa pendek. Ah, Tong Hyante ini bisa saja memuji orang. Kukira kalau berbicara soal ilmu kepandayan, mana ada di antara penganut Im Yang Kau kita ini yang mampu melebih kepandayan Tong Chiaq Chusi. Dalam sejarah Im Yang Kau selama ini, baru Tong Chiaq Chusi saja yang berhasil menekuni ilmu kita sampai ke lembar 13. Padahal usia Tong Chiaq Chusi masih muda, kakek tua yang ternyata adalah Toat Beng Jin sendiri itu tersenyum, matanya menatap rambut kepala Tong Chiaq Chusi yang hitam dan belum banyak ditumbuhi uban itu. Ah, perkataan Lo Jin Ong ini sepintas lalu seperti tidak ada salahnya, tapi di dalam kenyataannya hal itu belum tentu benar, kata Tong Chiaq Chusi sambil duduk pula di antara mereka. Contoh yang mudah saja yaitu antara Lo Jin Ong dan aku dipandang sepintas lalu ilmu silatku tentu lebih tinggi daripada ilmu silat Lo Jin Ong, karena aku telah sampai ke lembar 13 sementara Lo Jin Ong baru sampai ke lembar 11. Tetapi kalau dipandang dari sudut yang lain, kepandayan yang kumiliki ternyata benar-benar masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan kepandayan Lo Jin Ong. Eh tanpa terasa Yang Kun mengeluarkan suara dengusan. Pada mulanya Yang Kun memang belum mempunyai dugaan apa-apa tentang kakek tua itu, tapi setelah beberapa saat yang lalu kakek itu menemperlihatkan sikap dan kepribadiannya sendiri yang asli ia mulai punya gambaran tentang tokoh aneh tersebut. Meskipun dalam gambarannya itu ia juga hanya bisa menduga secara samar-samar saja. Maka begitu tahu siapa sebenarnya kakek sinting itu, Yang Kun sudah tidak begitu kaget lagi. Yang agak mengagetkan pemuda itu malah bukan kenyataan tentang siapa adanya kakek sinting tersebut, tetapi justru tentang ketiga belas lembar kulit domba dan kero-kero mempelajarinya yang aneh. Apalagi ketika dia ikut mendengarkan percakapan kedua tokoh imb yang kau itu. Eh haha, mengapa, mengapa kalau dipandang dari sudut yang lain, Tong Ciak Cusi masih berada di bawah Toat Beng Jin begitu terpikatnya Yang Kun terhadap percakapan mereka tentang ilmu silat, sehingga tanpa sadar ia ikut memotong pembicaraan mereka. Tong Ciak memandang Yang Kun beberapa saat lamanya, kemudian menoleh ke arah Toat Beng Jin. Lo Jin Ong, siapakah dia? Pemuda inikah yang Lo Jin Ong maksudkan itu? Demikianlah, Tong Hyante. Kalau aku tidak salah, memang dialah pemuda yang tersirat dalam ramalan itu. Sebulan yang lalu aku pernah mengatakan kepada Tong Hyante bahwa aku telah dibayangi oleh firasat itu, maka aku yang tua ini akan mencarinya. Nah, setelah aku mengelilingi hampir ke seluruh pelosok negeri, bertemulah aku dengan dia di balik bukit ini. Tanda petik. Aha, selamat kalau begitu Tong Ciak Cusi menyalami Toat Beng Jin dengan wajah gembira. Kemudian dengan kepala tegak tokoh terlihai dari imb yang kau itu menghadapi Chin Yang Kun. Hyante, saudara muda, marilah kita berkenalan. Lohu bernama Tong Ciak. Di dalam kepengurusan im yang kau, Lohu menjabat sebagai kau Cusi. Yang Kun membalas pula dengan menjura, ia tidak ingin dikatakan sebagai pemuda yang tidak tahu kesopanan. Nama Xiao Teh adalah Yang Kun. Tanda petik. Haha, bagus. Yang Hyante, kalau tak salah engkau tadi menanyakan sesuatu kepadaku. Apakah itu? Ah, terima kasih. Xiao Teh tadi sangat penasaran mendengar ucapan Tong Ciusi. Semula Tong Ciusi mengatakan bahwa ilmu silat Tong Ciusi lebih tinggi daripada ilmu silat Toat Beng Jin, tapi akhirnya Tong Ciusi mengatakan pula bahwa kalau dipandang dari sudut lain, ilmu silat Toat Beng Jin malah berkali-kali lebih hebat daripada ilmu silat Tong Ciusi. Wah, bagaimana bisa begitu? Tong Ciusi tersenyum lebar. Sambil mempersilahkan Yang Kun agar duduk kembali orang itu mengangkat pundak ke arah Toat Beng Jin berkali-kali. Hahaha, duduklah, Yang Hyante. Akanku terangkan hal. Itu kepadamu. Ah, sudahlah. Jangan didengarkan omongan Tong Ciusi itu Toat Beng Jin segera menengahi mereka. Titik. Paling. Paling Tong Ciusi tentu akan membual tentang kepandayan seseorang yang beraneka macam dan hebat, hebat. Ah, Lo Jin Ong jangan marah. Bukankah semuanya itu benar? Belaka Tong Ciusi cepat berkata pula. Yang Hyante, marilah ku katakan kepadamu, agar engkau tidak penasaran lagi. Orang itu memperbaiki letak duduknya, kemudian dengan muka bersungguh-sungguh ia meneruskan keterangannya. Yang Hyante, kalau orang hanya berbicara soal ilmu silat saja, maka sesungguhnyalah dalam mim yang kau kami itu akulah yang terunggul. Tak seorang pun melebih aku, termasuk pula Tai Si Ong dan Lo Jin Ong ini Tong Ciak mulai dengan ceritanya, tapi kalau yang dibicarakan itu tentang kepandayan seseorang secara menyeluruh hartinya selain kepandayan ilmu silat juga kepandayan luokang, ginkang dan lain-lainnya, maka hanya Toat Beng Jin sajalah dalam mim yang kau yang patut mendapat gelalar nomor satu. Nah, bukankah kata-kata ku tadi benar? Tong Cu Si tentu akan membual Toat Beng Jin menyelah. Biarlah Yang Hyante mengetahuinya sekalian, Tong Ciak menyambung ceritanya, sedikit pun tidak ambil pusing terhadap kata-kata Toat Beng Jin. Dalam hal tenaga dalam, misalnya, setiap jago-jago persilatan tau belaka, bahwa Im Yang Kang, tenaga sakti Im dan Yang, dari golongan kami adalah satu-satunya inti pelajaran ilmu Iwe Kang yang tak bisa diukur kedalamannya. Semakin tekun dan berbakat orang yang mempelajarinya, semakin tinggi dan hebat pula yang diperolehnya. Im Yang Kang memang satu-satunya Iwe Kang yang tidak mempunyai batas akhir untuk dipelajari Toat Beng Jin menyambung cerita Tong Ciak tanpa sadar. Nah, ucapan Lo Jin Ong itu benar Tong Ciak tersenyum gelis sehingga Toat Beng Jin buru-buru menutup mulutnya dengan mati melotot. Im Yang Kang memang satu-satunya ilmu menghimpun tenaga sakti di dunia ini yang tidak mengenal batas puncak. Dan apabila Yang Hyante menanyakan juga kepada kami, siapakah di antara kami yang telah mencapai tingkat tertinggi dalam Im Yang Kang? Beliau itu adalah, orang itu menghentikan ucapannya lagi, tapi matanya melirik ke arah Toat Beng Jin dengan penuh arti. Huh, Tong Ciak ngecap lagi. Yang Hyante, jangan kau percaya bualannya itu Toat Beng Jin berseru dengan suara mendengkol. Lo Ciam Pua, kali ini Siao Teh memang kurang begitu percaya pada ucapan Tong Ciak, yang kun menyetujui kata-kata Toat Beng Jin. Hei, mengapa Yang Hyante tidak percaya padaku Tong Ciak penasaran? Maaf, Tong Cu Si. Meskipun kepandaian Siao Teh tidak begitu tinggi, tapi Siao Teh cukup mengerti bahwa seorang Yang belajar ilmu silat tak mungkin dapat meniti ke jenjang yang tinggi tanpa mengikut sertakan semua unsur yang menunjangnya. Contohnya, bagaimanapun hebat mutu sebuah ilmu silat, tapi kalau gerakan-gerakannya tidak ditunjang oleh Iwe Kang dan Gin Kang yang sepadan, artinya sesuai dengan kehebatan ilmu silat tersebut, sama halnya dengan seekor harimau buas yang tak punya gigi. Nah, oleh karena itulah Siao Teh kurang mempercayai ucapan Tong Cu Si tadi. Apabila Tong Cu Si sudah dapat mempeyajari isi kulit domba ini sampai ke lembar yang ke-13, maka sungguh tidak mungkin kalau Iwe Kang dan Gin Kang Tong Cu Si berkali-kali lebih rendah dari Iwe Kang dan Gin Kang Toat Beng Jin yang baru belajar sampai ke lembar yang ke-11, jawab Shin Yang Kun tegas. Hura! Tau rasa kau sekarang Toat Beng Jin bertepuk senang. Kau cu si dari im yang kau itu tampak sedikit tersipu-sipu. Yang Hiante, pendapatmu itu memang betul. Tapi apa yang ku katakan tadi juga tidak salah, katanya membela diri. Kemudian begitu dilihatnya pemuda itu menatap dia dengan pandang matu bingung, ia segera menjelaskan apa yang ia maksudkan. Baiklah, aku akan menjelaskannya kepada Yang Hiante, biarpun hal ini sebenarnya menyangkut rahasia kaum kami, kata Tong Ciak sambil menoleh kepada Toat Beng Jin. Lebih dari 100 tahun yang lalu, salah seorang dari murid Im Yang Kau telah berbuat suatu kesalahan besar sehingga ia diusir dan dipecat dari keanggotaan Im Yang Kau. Sebenarnya orang itu harus dihukum mati karena kesalahannya, tapi oleh karena gurunya yang pada saat itu menjabat sebagai Tai Si Ong sangat menyayanginya, maka dia hanya diusir dari kuil. Ia tidak boleh sama sekali menginjak lantai kuil di mana ia selama ini dibesarkan. Selain itu, ia tidak diperbolehkan pula mempergunakan semua ilmu kepandayan yang ia peroleh dalam kuil tersebut. Ah, Tong Hiante berani pula mengungkat-ungkat rahasia lama. Apakah Tong Hiante tidak takut kualat pada kakek gurumu itu Toat Beng Jin memotong cerita itu? Lo Jin Ong, mendiang sucoo Ki Mo Sa Ong telah menebus kesalahannya itu selama tiga turunan, dan hal itu sudah sesuai dengan keputusan gurunya. Maka kalau saya sekarang sebagai keturunan beliau yang keempat, telah diperkenankan kembali ke kuil yang kau lagi, mengapa saya harus takut menceritakan peristiwa? Semuanya telah dimaafkan, tak perlu ada yang ditakutkan lagi. Hai, Tong Hiante benar. Semuanya telah berlalu dan sekarang sudah tidak ada persoalan apa-apa lagi. Tong Hiante memang benar. Akulah yang benar-benar sudah pikun, maafkanlah Toat Beng Jin buru-buru mengakui kekeliruannya. Sementara itu yang pun sudah tidak sabar lagi menunggu kelanjutan cerita itu. Tong Chusi, apakah nenek moyang Tong Chusi yang bergelar Kim Emo Sa Ong itu adalah tokoh pendiri Soa Hupai, Partai Danau Pasir, yang terkenal sebagai salah seorang dari empat datuk besar itu? Tong Chusiak cepat mengangguk. Betul. Pada saat itu Soe Chau baru berusia 25 tahun dan oleh para pimpinan Im Yang Kau, ia sebenarnya telah disebut-sebut sebagai calon terkuat untuk menggantikan gurunya sebagai Tai Si Ong. Tong Chusiak berhenti sebentar untuk mengambil napas. Tapi nasi telah menjadi bubur, keputusan para pimpinan Im Yang Kau untuk mengusir Soe Chau tidak dapat diganggu-gugat lagi. Terpaksa dengan perasaan hancur Soe Chau pergi meninggalkan kuil yang dihormatinya itu. Beliau telah mengakui kesalahannya, dan, untuk itu beliau akan menebusnya dengan mengasingkan diri di tempat sepi selama hidup. Tong Chusiak mengambil napas lagi. Koma beliau mempunyai bakat ilmu silat yang luar biasa. Semudah itu usianya, ternyata beliau telah mampu mempelajari ilmu yang tertera pada kulit domba itu. Biarpun Carey yang ditempuh oleh beliau dalam mempelajari ilmu tersebut sama dengan yang ditempuh oleh rata-rata anggota Im Yang Kau yang lain, yaitu mencontoh dari buku tulisan itu. Tapi ketika beliau sudah berada di tempat pengasingannya, beliau menciptakan ilmu silat yang lain, meskipun dasar gerakannya masih beliau ambilkan dari catatan dalam buku tulisan itu. Beberapa puluh tahun kemudian beliau mendirikan perguruan tersendiri dan mulai menerima murid. Kesaktian beliau pun telah terkenal di seluruh negeri. Meskipun begitu, dalam menurunkan ilmunya, beliau tak pernah menyinggung-nyinggung ilmu silat yang beliau peroleh dari Im Yang Kau. Beliau tetap hanya mengajarkan ilmu ciptaan beliau sendiri. Tanda petik. Dan hal itulah yang menjadi awal mula dari Malapetaka yang menimpa generasi aliran Im Yang Kau selanjutnya. Tanda petik. Akhirnya Toat Beng Jin ikut pula menambahkan. Keluh juga lidahnya karena tak ikut berbicara dalam cerita yang menarik tersebut. Sepeninggal Kim Emu Sae Ong, Taesie Ong jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Agaknya peristiwa yang menimpa murid beliau itu benar-benar sangat melukai hatinya. Sepeninggal beliau, barulah setiap orang menyadari akan kekurangan mereka, yaitu tak seorang pun di antara tokoh-tokoh Im Yang Kau saat itu yang hafal akan lagu dalam kulit domba. Satu-satunya orang yang mengerti lagu itu hanyalah Mendi Yang Taesie Ong tersebut dan Kim Emu Sae Ong, muridnya. Tapi untuk memanggil kembali murid yang telah diusir itu benar-benar tidak mungkin. Maka untuk selanjutnya, nada lagu dari pantun tersebut menjadi hilang musnah sampai ke generasi-generasi berikutnya, Toat Beng Jin yang kini telah menjadi bersemangat itu memberi keterangan pula kepada Yang Kun. Kuma Yang Hyante, itulah sebabnya ketika engkau dapat menghapal dan menyanyikan lagu tersebut secara fasih, kami semua segera teringat kepada Su Chowu kami. Semua cerita Lo Jin Nong itu memang betul, Tong Chiak membenarkan. Nah, Yang Hyante, sekarang akan ku jelaskan, apa hubungan dari cerita ini tadi dengan pernyataanku yang tidak kau percaya itu. Yang Hyante tadi tidak percaya kalau Lo Akang Toat Beng Jin berkali-kali lebih tinggi daripada Lo Akangku. Sesungguhnya, apa yang ku katakan itu adalah benar cobalah pikirkan, Toat Beng Jin mempelajari ilmu itu. Sejak muda, sehingga kalau dihitung sampai saat ini telah lebih dari 50 tahun lamanya. Sedangkan aku mengenal ilmu tersebut baru 5 tahun yang lalu, yaitu saat aku kembali ke kuil untuk memenuhi pesan Mendi Yang Su Chowu. Sebelumnya, aku hanya mengenal ilmu-ilmu perguruan Soa Ho Pai saja. Aku hanya mengenal Soa Huxin Kang, tenaga sakti danau pasir, dan Soa Hulian Chiang, pukulan bunga teratai dari danau pasir. Untunglah Soa Hulian Chiang ciptaan Su Chowu itu segala sesuatunya sangat mirip In Yang Kun, pukulan Im dan Yang, yang tertulis dalam kulit domba ini. Sehingga ketika Tai Siong memperlihatkan gulungan kulit domba ini kepada aku, dengan mudah aku mempelajari dan menyelesaikannya. Aku sungguh sangat berterima kasih sekali kepada Mendi Yang Su Chowu, ternyata Soa Hulian Chiang itu sebenarnya adalah hasil pengamatan beliau sendiri dari makna lagu yang tertera pada kulit domba ini. Cuma karena tempat di mana beliau itu mengasingkan diri adalah di permukaan sebuah danau pasir yang panas, maka gerakan-gerakan kaki pada Soa Hulian Chiang disesuaikan dengan keganasan tempat tersebut. Lain halnya dengan Soa Hulian Chiang. Lua Kang itu benar-benar asli ciptaan Su Chowu, sedikit pun tidak ada hubungannya dengan Im Yang Kang. Kalau ada sedikit pengaruh unsur Im juga, hal itu disebabkan karena Su Chowu ingin menandingi tenaga sedot yang panas dari rawa pasir. Tersebut, tokoh Im Yang Kau itu mengakhiri kisahnya. Nah, sekarang Yang Hyante sudah tahu, bukan? Apa sebabnya aku tadi berkata begitu? Im Yang Kang yang ku pelajari benar-benar masih rendah sekali, belum ada sepersepuluhnya Toat Beng Jin. Tapi, bukankah Tong Chusi mempunyai Soa Hulian Chiang yang tinggi Yang Kun masih merasa penasaran? Benar, tetapi Soa Hulian Chiang itu hanya cocok untuk memainkan Soa Hulian Chiang saja. Memang bisa pula untuk memainkan Im Yang Kun, tapi pengaruhnya tentu tidak sehebat Im Yang Kang, sebab bagaimanapun juga Im Yang Kang memang merupakan paduannya sendiri. Tong Chusi, lalu, tanda petik, Yang Hyante, sudahlah. Lihat matahari telah terbit, dan janjiku untuk mengobati lukamu belum juga terlaksana. Nanti kita berbicara lagi, sekarang marilah kau buka bajumu. Toat Beng Jin memotong perkataan Yang Kun. Lo Jin Ong benar. Biarlah aku juga beristirahat dahulu. Semalam suntuk aku berjalan dari gedung pusat ke sini, rasanya lelah juga. Tong Chiang berkata pula. Eh, Tong Hyante, kapankah utusan dari sini itu sampai di gedung pusat? Kemarin, menjelang makan malam, sebenarnya Tai Si Ong tidak memperbolahkan aku berangkat, Toh Lo Jin Ong sudah berada di sini. Tapi aku benar-benar tidak enak hati, peristiwa seperti ini kan termasuk dalam tugasku. Maka begitu selesai semilah yang malam, aku memaksa untuk minta diri kepada Tai Si Ong. Bagaimana, Lo Jin Ong? Adakah sesuatu yang harus segera dilakukan berhubung dengan kejadian ini kau cuci dari Im Yang Kau itu bertanya sambil berjalan ke arah pintu? Entahlah, Tong Hyante. Aku juga belum sempat memikirkannya. Nanti sajalah kita berbicara lagi, sekarang silahkan Tong Hyante beristirahat dahulu biar segar. Pintu kamar itu ditutup kembali oleh Tong Hyak Chusi dari luar. Marilah, Yang Hyante, kita mulai dengan pengobatan lukamu itu, Toh Lo Jin mengajak. Tetapi pemuda itu masih tetap terdiam di kursinya, sama sekali tidak beringsut dari tempat tersebut. Pemuda itu malah menatap Toh Lo Jin dengan tajamnya, sedikit pun tidak merasa takut apalagi gemetar mendengar kesaktiannya yang maha hebat itu. Tentu saja kakek itu menjadi bingung melihat sikap Yang Kun yang aneh tersebut. Yang Hyante, ada apakah apa ada sesuatu yang salah tanyanya khawatir? Dengan menarik napas panjang, Yang Kun bangkit dari tempat duduknya. Lo, Lo Ciampua, sapanya kaku, sukar juga rasanya untuk mengubah panggilannya terhadap kakek tua itu. Terima kasih atas pertolongan yang Lo Ciampua berikan kepada saya. Suatu saat Xiao Teh tentu akan membalas budi yang sangat besar itu. Lo Ciampua, sekarang Xiao Teh mohon diri. Kukira luka ini sudah tidak begitu mengganggu lagi. Tanda petik. Setelah menjurah kepada Toat Beng Jin, pemuda itu melangkah perlahan ke arah pintu. Tapi sebelum tangannya meraih daun pintu, Toat Beng Jin telah memburunya. Yang Hyante kau berhentilah dahulu, aku ingin berbicara. Sebentar. Yang Kun membalikan tubuhnya dengan cepat. Matanya yang dingin seram itu kembali mengawasi Toat Beng Jin yang datang. Lo Ciampua ingin memberi pesan sesuatu kepadaku. Oh, tidak-tidak orang tua itu tergagap. Ah, Yang Hyante, agaknya ada sesuatu persoalan yang sangat mengganggu hatimu dan tampaknya persoalan tersebut adalah persoalan yang menyangkut diriku. Yang Hyante benarkah dugaanku ini? Ah, Lo Ciampua, mana aku berani? Hal itu. Tanda petik. Sudahlah, marilah kita duduk kembali. Agaknya ada suatu kesalahpahaman di antara kita, kakek itu menarik lengan Yang Kun ke arah kursi. Lalu katanya lagi, Yang Hyante, agaknya kau masih merasa sakit hati karena sandiwara menjengkelkan yang kulakukan terhadapmu kemarin. Bukan memang, lohu merasa pula bahwa lohu agak keterlaluan memperlakukan Yang Hyante. Lohu benar-benar menyesal sekarang, maukah Yang Hyante memaafkanku? Yang Kun tetap berdiri di dekat kursinya. Ia memang masih merasa mendongkol terhadap perlakukan kakek tua itu kepadanya. Kakek itu telah mempermainkan dia senaknya, padahal ia merasa belum pernah berlaku tidak pantas terhadap kakek itu sebelumnya. Lo Ciampua, ku rasa kita memang belum pernah saling mengenal sebelumnya. Oleh karena itu ku rasa pula Siyaute belum pernah berbuat salah terhadap Lo Ciampua. Tapi mengapa Lo Ciampua begitu tega mempermainkan diriku sedemikian rupa? Lo Ciampua, untunglah aku masih ingat akan budi yang Lo Ciampua berikan kepada saya, kalau tidak, Hektometer, jangan dikira Yang Kun silau oleh nama seseorang yang setinggi langit pemuda itu menggeram menahan marah. Toat Beng Jin merasa kaget bukan main. Sungguh tak ia sangka sama sekali bahwa pemuda itu menjadi marah sedemikian rupa. Yang Hyante, maafkanlah lohu marilah silahkan duduk, akan ku jelaskan kepadamu semuanya. Setelah itu, kau boleh menimbang-nimbang apakah perbuatanku itu kau nilai keterlaluan atau tidak. Tanda petik. HMMM. Tanda petik. Tak enak juga hati Yang Kun untuk tidak menuruti permintaan kakek itu. Bagaimanapun juga ia telah berhutang nyawa kepadanya, nah, sekarang lohu akan bercerita. Kakek itu mulai dengan penuturannya, begitu Yang Kun telah mau duduk kembali di atas kursinya. Dalam Aliran Im Yang Kau selain para pengikutnya belajar tentang keagamaan dan ilmu silat, mereka juga ada yang belajar tentang ilmu meramal dan ilmu perbintangan, sebuah ilmu yang agak berbau kebatinan, yang sejak dahulu secara turun-temurun diwariskan oleh pendiri Aliran Im Yang Kau kepada anak muridnya yang berbakat. Dan untuk waktu sekarang, anak murid Im Yang Kau yang paling berbakat serta paling berhasil dalam mendalami ilmu tersebut adalah Toat Beng Jin. Itulah sebabnya, mengapa Tong Chiak tadi mengatakan bahwa jika dipandang dari berbagai sudut, ilmu kepandainya masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan kepandain Toat Beng Jin yang beraneka macam itu. Beberapa bulan yang lalu, berkali-kali dalam setiap semadinya Toat Beng Jin memperoleh isyarat bahwa pada suatu saat di dunia persilatan akan muncul seorang pemuda berkepandain tinggi, tapi sangat berbahaya dan tidak boleh terlalu didekati. Meskipun demikian dalam isyarat tersebut juga ditunjukkan bahwa pemuda itu juga pada hari tuanya mempunyai peruntungan baik dalam dunia keagamaan. Isyarat-isyarat tersebut oleh Toat Beng Jin dikatakan kepada para pimpinan Im Yang Kau, termasuk pula kepada Tong Chiak Cusi. Dan oleh para pimpinan itu diputuskan untuk sedapat-dapatnya mencari pemuda tersebut, dan kalau bisa agar memujuknya sekalian supaya menjadi penganut Im Yang Kau. Tujuannya adalah agar supaya hari depan aliran mereka menjadi besar dan terpandang karena ikut terangkat oleh nasib peruntungan baik, Hokie, pemuda itu. Dengan keyakinan seperti itulah akhirnya satu bulan yang lalu Toat Beng Jin mulai berkelana di dunia Kang Ou untuk mencari pemuda yang tersirat dalam isyarat yang diterimanya itu. Karena kepandainya dalam membaca isyarat dan ramalan yang ia terima setiap waktu, maka dengan mudah Toat Beng Jin menemukan Yang Kun, yaitu pemuda yang dimaksudkan dalam isyarat tersebut. Oleh karena itu, pada pertemuan mereka yang pertama, ketika Toat Beng Jin tahu bahwa pemuda tersebut memakai atau menyaru sebagai Toat Beng Jin, dia tidak menjadi marah ataupun tersinggung sama sekali. Orang tua itu justru merasa senang bukan main dan setiap saat malah berusaha sekuat tenaga agar pemuda tersebut menyukai dan memakai terus nama dan gelar itu. Orang tua itu rela dan ikhlas nama serta gelarnya dipakai oleh pemuda tersebut, sebab ia yakin dengan jalan itu yang kun akan menjadi tertarik dan kemungkinan besar akan terus menyukai Im Yang Kau. Demikianlah, orang tua itu bercerita dengan terus terang dan apa adanya. Kakek itu tak ingin ada ganjalan barang secuil pun di antara mereka, yang mungkin dapat menjadi bibit pertentangan di kemudian hari. Sementara itu bagi Yang Kun cerita yang diuraikan oleh Toat Beng Jin tersebut ternyata dapat mendinginkan hatinya yang terbakar. Sebagian besar dari perasaan dongkolnya telah larut oleh kenyataan bahwa semua tingkah laku kakek itu bukan disebabkan oleh maksud-maksud jahatnya, tapi oleh karena besarnya rasa pengabdian kakek itu terhadap agamanya. Oleh karena itu ketika melihat kakek itu memandang kepadanya seakan minta pertimbangan, Yang Kun mengangguk sambil menarik napas panjang. Baiklah, lociampuwe. Kukira semuanya telah terjadi dan kita tak perlu menarik panjang urusan itu sehingga menjadi berlarut-larut. Sudahlah, kita putus sekian saja katanya menegaskan. Kemudian sambil beranjak dari kursinya pemuda itu meneruskan, sekarang Xiao Teh benar-benar mau memohon diri. Tanda petik. Eee-ee-ee, nanti dulu. Yang Hyante, kau, kakek itu segera menahan lengan Yang Kun dan mendudukan kembali di kursinya. Kemudian katanya dengan ada yang dalam, Yang Hyante, lohu percaya kalau engka sudah memaafkan perbuatanku yang keterlaluan itu. Tapi, lohu juga masih melihat bahwa hatimu masih juga merasa terluka oleh peristiwa tersebut, sehingga meskipun engka sudah tidak akan menarik panjang urusan ini, tapi engkau pun sudah tak ingin berhubungan lagi dengan kami. Yang Kun menatap Tokat Beng Jin beberapa saat. Tampak betapa menyesalnya orang tua itu terhadap peristiwa yang telah terjadi. Tapi memang sebenarnya lah bahwa Yang Kun sudah tidak ingin lagi berada di antara para penganut Im Yang Kau itu. Bukannya ia masih mendendam terhadap mereka, tetapi karena ia ingin lekas-lekas menyelesaikan urusannya sendiri. Ia tidak ingin terlibat secara berkepanjangan dengan urusan-urusan mereka. Oleh karena itu untuk menenangkan hati Tokat Beng Jin, Yang Kun menjura sambil berusaha menampilkan sebuah senyuman di bibirnya. Lociampua, janganlah berpikir yang bukan-bukan. Sesungguhnya lah bahwa semuanya telah Siawte lupakan. Sungguh. Hanya karena Siawte mempunyai urusan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi maka Siawte terpaksa harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Tapi engkau masih terluka. Tanda petik. Jangan khawatir. Aku sudah tidak merasakannya lagi sekarang. Pemuda itu menukas dengan cepat, biarpun rasa. Pedih itu masih terasa juga. Dengan langkah yang tegap Yang Kun keluar dari tempat itu, meninggalkan Tokat Beng Jin termangu-mangu sendiri. Kakek yang telah kenyang memakan garam kehidupan itu masih melihat betapa pemuda itu meringis menahan sakit, biarpun hanya sekilas saja. Pemuda yang keras hati orang tua itu berkata di dalam hatinya. Dia aku telah gagal menarik dirinya. Matahari benar-benar telah menumpahkan seluruh sinarnya ke halaman kuil yang luas itu. Beberapa orang tampak menyiapkan sesuatu untuk upacara keagamaan yang hendak dilakukan setiap pagi hari. Sementara di ruangan samping tampak belasan penganut imb yang kau bersembah yang bersama di depan peti jenazah. Yang Kun tidak ingin menarik perhatian orang-orang itu, maka ia melangkah menyusuri lorong di depan kamarnya ke arah kiri untuk mencapai pintu yang menuju ke halaman samping. Dari sana Yang Kun berjalan ke halaman depan melalui jalan setapak yang dibuat di antara tanaman bunga, yang semalam telah ia lalui ketika menikmati keindahan alam itu. Tapi ketika melalui jalan di mana patung orang tua bersuling itu didirikan, Yang Kun dikagetkan oleh suara orang yang menghardik dirinya dengan keras. Berhenti. Yang Kun segera mempersiapkan diri. Ia benar-benar terkejut, sebab sebelumnya ia telah meningkatkan kuas padaannya, namun demikian ternyata ia tak mendengar kehadiran orang itu sama sekali. Dan ketika ia menoleh ke atas, tampak di dekat patung perunggu itu berdiri seorang gadis cantik molek memegang sebuah kipas besi di tangan kanannya. Sementara di sampingnya juga berdiri seorang lelaki kurus berusia kira-kira lima puluhan tahun, dengan dandanan yang tidak kalah mewahnya dengan gadis tersebut. Orang itu memandang ke langit dengan acuh tak acuh. Paman, inilah pemuda yang dimaksudkan oleh ketiga suhengku itu. Aku sudah mengenalnya, karena aku pernah bertempur dengannya. Paman, hati-hatilah, pemuda ini mempunyai kepandayan yang sangat aneh. Gadis cantik itu memperingatkan orang tua yang berada di sampingnya. Cuh laki-laki kurus itu berludah, sehingga serta merta muka Yang Kun menjadi merah padam. Otomatis Leong Chu Ikeng bekerja dengan sendirinya. Tapi tiba-tiba tubuhnya terhuyung ke samping dan hampir saja pemuda itu terjungkal ke atas tanah. Dadanya bagai dihantam dengan palu yang ribuan kali beratnya. Aduh lukaku pemuda itu berdesis menahan sakit. Gadis cantik dan lelaki kurus itu saling memandang dengan perasaan heran. Mereka malah menjadi curiga, jangan-jangan pemuda di hadapan mereka itu memasang sebuah perangkap buat mereka. Oleh karena itu mereka justru melangkah mundur setindak dan bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Kedua orang itu datang dari lingkungan orang-orang yang telah terbiasa hidup di alam kekerasan dan kemunafikan. Maka tak mengherankan kalau mereka selalu merasa takut dan bercuriga terhadap siapa saja. Jangankan terhadap lawan atau orang yang belum mereka kenal, sedang terhadap kawan atau saudara mereka sendiri pun mereka selalu waspada dan tidak percaya. Karena dalam kamus mereka, tiada seorang makhluk pun di dunia ini yang dapat menolong atau menjaga kelangsungan hidup mereka selain diri mereka sendiri. Kalau toh mereka itu saling berkawan atau hidup bersama dalam satu kelompok, hal itu bukan didasarkan pada asas hidup yang suci bersih berdasarkan cinta kasih antar sesama, tetapi langkah mereka itu lebih dititik beratkan pada pamrih pribadi yang telah mereka hitung segala untung ruginya bagi kepentingan diri mereka masing-masing. Memang, betapa menyedihkan sebenarnya hidup dalam dunia seperti itu. Mereka takkan pernah merasakan ketenteraman hidup dan kedamaian hati dalam arti yang sesungguhnya. Hidup mereka hanya dipenuhi oleh perasaan takut, khawatir terhadap keselamatan diri mereka, sehingga mereka selalu curiga dan tidak percaya pada segala hal yang berada di sekeliling mereka. Kalau toh orang seperti mereka kadangkala tampak gembira dan senang, hal itu hanya sebuah kegembiraan palsu belaka, sebab dalam lubuk hati mereka yang paling dalam tentu masih terselip rasa takut atau khawatir, betapa kecil sekalipun. Seperti juga halnya kedua orang yang mencegat yang kun di dekat patung perunggu itu. Mereka cepat menjadi curiga dan takut kalau-kalau ulah yang kun itu hanya sebuah jebakan yang akan membahayakan keselamatan mereka, padahal ulah pemuda yang demikian itu benar-benar karena disebabkan oleh rasa sakit yang tiba-tiba mengentak dadanya akibat penyaluran Leong Chu Ikeng itu. Yang kun bersandar pada dinding taman sambi mendekap dadanya. Beberapa saat lamanya ia berbuat demikian sehingga kedua orang itu menjadi tidak sabaran lagi. Lelaki kurus itu segera melangkah ke depan, tangannya menuding ke arah muka yang kun. Engkau jangan berbuat yang aneh-aneh untuk mengelabui kami. Lekas kau serahkan benda itu kepada kami. Tanda seru bentaknya. Benda apa yang kun berdesah di antara rasa sakit yang masih menyengat-nyengat dadanya. Pemuda itu benar-benar tak mengerti dan menjadi bingung oleh pertanyaan tersebut. HMM, kurang ajar. Lekas berikan. Jangan paksa aku Tung Hai Nung Jin, petani dari lautan timur, berlaku keras kepadamu lelaki kurus itu membentak lagi. Kurang ajar yang kun mengutuk di dalam hati. Hampir saja pemuda itu tidak bisa mengendalikan diri. Untung ia segera teringat akan lukanya. Meskipun demikian matanya telah berubah menjadi merah dan beringas. Orang yang bergelar Tung Hai Nung Jin agaknya tahu kalau lawannya tersinggung. Tapi ia tidak peduli dari mula ia memang telah menduga kalau pemuda tersebut tentu tidak akan memberikan benda itu. Cepat keluarkan serunya keras. Telapak tangannya telah siap di depan dada dengan jari-jari terbuka. Bang Sat! Benda apa yang kau maksudkan yang kun membentak pula saking marahnya? Huh! Masih berpura-pura pula, gadis cantik itu ikut membentak. Ah! Yang kun menjadi ingat sekarang. Benda yang dimaksud itu tentu mutiara ya Beng Cu, yang dahulu oleh gadis itu telah diberikan kepadanya. Wah, bila demikian, ia pun telah berbuat suatu keteledoran pula. Seharusnya ia menyerahkan benda berharga itu kepada pemiliknya, mumpung tokoh-tokoh tingkat atas imb yang kau seperti Toat Beng Jin dan Tong Ciak Cusi berada di tempat ini. Pemuda itu segera merogoh saku bajunya dan mengeluarkan benda bersinar biru cemerlang itu, kemudian mengamat-amatinya di atas telapak tangannya. H. M. M. M., kau ingin mengambil kembali mutiara ini tanyanya kepada gadis cantik itu. Sejenak kedua orang lawannya terbelalak, lalu saling memandang satu sama lain. Tampak metu, Tung Hai Nung Jin yang sipit itu berkelap gelip seperti orang yang baru bangun dari tidur. Gila! Bukan benda itu yang kami maksudkan, biarpun mutiara itu juga akan kami minta kembali sekarang. Tung Hai Nung Jin mengeluarkan potongan emas itu gadis itu menghardik dengan kerasnya. Kelihatannya mereka tidak peduli sama sekali kalau suara mereka akan didengar oleh para penghuni kuil yang lain. Tung Hai Nung Jin mengeluarkan potongan emas yang kau peroleh di rumah pendekar Li itu. Tung Hai Nung Jin mengeluarkan potongan emas yang kau peroleh di rumah pendekar Li itu. Oh ha ha itu pemuda itu teringat kembali. Tapi sesaat kemudian Yang Kun menjadi termangu-mangu. Ternyata ia telah melupakan sama sekali benda tersebut, sehingga ia pun telah lupa di mana ia telah menyimpan benda yang ia peroleh secara tak sengaja itu selama ini. Yang Kun menyimpan benda itu asal menaruh saja di dalam buntalannya, karena ia memang tidak mengetahui kegunaannya selain sebagai emas saja. Padahal buntalan itu telah hilang sejak ia tertangkap oleh tabib palsu yang menjebak dia dan Hek Emo Usai di kota Taekwan setahun yang lalu. Benda itu telah kalian bawa sendiri, mengapa masih menanyakan padaku pemuda itu menjadi curiga pula, jangan-jangan kedua orang ini termasuk kelompok orang yang telah menahan dia di ruang bawah tanah itu. Anak babi, engkau jangan berputar-putar seperti orang gendeng. Benda ini adalah merupakan potongannya yang lain, jadi bukan benda yang telah berada di tanganmu itu. Nah, cepat, babi kotor. Terima kasih. Terima kasih.